Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu SHMM memberikan tantangan kepada Peng Prof. PBI, pengurus Provinsi Persatuan Bowling Indonesia Sumsel untuk mengadakan kejurnas bowling Leampuri Cup. Kedepan saya tantang Peng Prof. PBI Sumatera Selatan untuk melaksanakan kejurnas dengan kelebihan-kelebihannya. Tapi saya minta namanya kejurnas Leampuri karena jasa perca Leampuri sebagai ketum PB-PBI yang pernah mengukir prestasi di dunia internasional bahkan Indonesia pernah juara dua di World Cup kemarin. Ungkap Haji Hermanderu SHMM didampingi Ketua Umum PBI Arwin Novancia SH, Kadispora Sumatera Selatan DRS H. Ahmad Yusuf MC, dan Ketumpeng Prof. PBI Sumatera Selatan Kurmin Halim membuka kejuaraan Nasional Bowling Sutopo JANANTO dan Junior tahun 2021 di JSC Bowling Center Palembang Sumatera Selatan, Senin, 29 November 2021. Jangan lupa untuk menjaga stamina spirit kembali 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 ke berdampak terhadap jasa-jasa lain di kota Palembang dan tentunya kuliner. Ini kita harapkan sedikit demi sedikit semua pihak dapat berperan dalam pemulihan ekonomi ini dengan caranya masing-masing. Dan ke depan saya tantang pengkrok sumsel bowling ini untuk mengadakan kejurnas dengan kelebihan-kelebihannya. Tapi saya minta namanya Leantuni, kejurnas Leantuni. Karena untuk mengenang Jakarta Jalan Puri sebagai ketum BBBBI yang pernah mengukir prestasi di dunia internasional bahkan Indonesia pernah juara dua di World Cup kemarin. Oke, maka gimana? Di Provinsi Sumatera Selatan ini? Kalau pertanyaan itu jadi memang pertama Sumatera Selatan itu berpengalaman dalam mengadakan event- event nasional bahkan internasional. Terus fasilitas juga memang di sini venue bowling ini bertaraf internasional. Terbaik Asia. Terbaik di Asia. Jadi itu. Terus selanjutnya memang yang ketiga selain itu juga kita dukungan Pak Gubernur. Baik, nanti Pak Gubernur bicara sama saya bahwa beliau tadi melihat di papang itu bahwa di situ ada Keduaan Nasional Supoko Cup. Spontan beliau menyampaikan kepada saya sebagai Ketua BBI Sunsel bahwa Pak Kurnir, saya ingin tahun depan ada Piala Nasional, Keduaan Nasional, Piala Renpungi Kapu. Langsung saya menanggap ini. Dan kita langsung akan segera sosialisasikan. Pertengahan bulan, pertengahan bulan tahun depan kita akan mulai. Jadi perkiranya bulan Juni perasanannya. Karena kita harus menyesuaikan dengan jadwal Skopo Cup. Jadi beliau menyampaikan kepada saya Pak Gubernur, Skopo Cup itu tetap jangan dirubah. Tapi saya ingin tambah satu lagi dan ketinggalan agar Sumatera Selatan Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar. Terima kasih.